Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum dimulai, kita baca basmala dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Ketika menjelang Hari Raya Edo Fitri Dan Hari Raya Edo Fitri Kita mengucapkan takbir Ayo kita sama-sama mengucapkan takbir ya Muli, kenapa kamu bersedih? Besok kan kita lebaran, Muli Tapi aku tidak mempunyai baju baru Aku tidak mempunyai sepatu baru Muli, kamu tidak boleh bersedih seperti itu Muli, kamu jangan sedih Karena lebaran itu tidak harus memakai baju baru dan sepatu baru Yang penting, Alhamdulillah Kalian sudah berpuasa satu buahan penuh lamanya Nah itu lebih penting daripada sekedar baju baru atau sepatu baru Allah tidak melihat baju atau sepatu baru kalian Yang Allah melihat adalah puasa yang kalian lakukan Dan ibadah yang kalian lakukan Seperti sholat, mengaji, bersikir Ayo kita dengarkan dan ikut bernyanyi lagu berikut ini Ayo kita sama-sama bernyanyi ya Baju baru, Alhamdulillah Dipakai di hari raya Tak punya pun, tak apa-apa Masih ada baju yang lama Hari raya Hari raya Idul fitri Bukan untuk berpesta-pesta Yang penting, maafnya Sudah sirbatinnya Untuk apa berpesta-pesta Kalau kalah puasannya Malu kita Bermadat Allah yang ceksa Setelah sebulan penuh berpuasa di bulan Ramadan Dan umat muslim merayakan hari raya idul fitri Di pagi hari Di pagi hari umat muslim Solat idul fitri Besalaman dan bersilat rahmi Hari ini kita akan membahas tentang idul fitri Idul fitri adalah hari raya umat islam Yang dilaksanakan setelah berpuasa satu bulan penuh Coba siapa yang tahu Apa saja sih yang ada di lebaran idul fitri Ya betul sekali Ada ketupat lebaran Ada opor ayam Ada baju baru Ada sepatu baru Ada silaturahmi Salam-salaman saling memaafkan Ketemu saudara Ketemu kakek Ketemu nenek Ketemu tante Ketemu om Ada tetangga Ada teman-teman Ketika hari raya idul fitri Kita melaksanakan solat idul fitri Solat idul fitri adalah Solat sunnah dua rukaat Setelah berpuasa satu bulan ramanya Ketika kita akan melakukan solat idul fitri Yang harus kita siapkan adalah Yang pertama Sebaiknya kalian mandi dan berwudu Sebelum kalian solat Nanti kalian mandi dulu ya Karena biar bersih Yang kedua Memakai pakaian yang terbaik Pakaian yang terbaik ini adalah Pakaian yang terbagus yang kita punya Tapi tidak harus baru loh pakaiannya Jadi pakaian yang ada cu Tidak apa-apa Yang ketiga adalah Sebelum kita solat idul fitri Kita dianjurkan untuk makan dulu Yang keempat adalah Berjalan kaki ke tempat solat idul fitri Karena sambil berjalan Kita melafalkan takbir Dan kita bertemu banyak orang Yang kelima adalah Melafalkan takbir Kita mengucapkan takbir Sebagai tanda Kita gembira menyambut hari raya idul fitri Alhamdulillah hari ini Kita sudah sama-sama belajar Tentang solat idul fitri Selamat idul fitri anak-anak Mohon maaf lahir dan batin ya Selamat Merayakan hari kemenangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Dipakai di hari raya Tak punya pun Tak apa-apa Masih ada baju yang lama Alhamdulillah 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 Terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Alhamdulillah 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya